Dari amal-amal soleh pada 10 Dhul Ijah Ini sangat utama Mengungguli Perjuangan di jalan Allah Kecuali orang yang berjuang kemudian bukur Sampai-sampai Allah bersumpah Wal fajri walayalin ashr Demi waktu fajar Demi malam-malam yang 10 Ada yang menafsirkan Malam-malam 10 10 awal Dhul Ijah Atau 10 asura Atau malam-malam 10 terakhir dari Ramadan Lalu yang menggabungkan Kalau 10 akhir Ramadan Itu memang ada Laylatul Qadirnya Tetapi kalau 10 awal dari Dhul Ijah Keutamaan ada siang dan malamnya Pada siang dan malamnya Nah diantara amal-amal soleh Pada 10-10 pertama dari bulan Dhul Ijah Yang kita dianjurkan untuk meningkatkannya Semua amalan baik Termasuk solat sunnah Wiridan-wiridan Membaca Al-Quranul Karim Juga melaksanakan puasa sunnah Disunnahkan tanggal 1 sampai tanggal 9 Nah kalau tidak sampai Atau belum melaksanakan dari tanggal 1 sampai 9 Paling tidak tanggal 8 dan tanggal 9 Makanya bagi santri sini Makanya bagi santri sini wajib tanggal 8 dan 9 Puasa tarwiyah dan puasa arofah Untuk santri wajib hari Rabu dan hari Kamis yang akan datang Kalau ada yang sudah memulai Alhamdulillah Kalau belum bisa memulai besok Senin, Sasa, Rabu, Kemis Bisa mendapat 4 hari Nah ketika Rasulullah S.A.W. ditanya tentang Keutamaan puasa hari arofah Jawabannya Yukaffiru zunuba sanatain Ma'ziyatin wa mustaqbalatin Hadisun sahih Puasa arofah itu bisa menghapus dosa 2 tahun Satu tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang Ini keutamaannya Jadi dosa-dosa kecil Bisa terhapus dengan puasa pada hari arofah Oleh karena itu sangat-sangat ditekankan, dianjurkan Kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!